Yang kedua ada pesan, Cak Imin ini jangan sungkan sama anaknya Pak Bos, ini pesan yang menurut saya sebagai kode keras. Malam ini kalau kita mengikuti kecedungan publik harus menjadi ajang di mana Gibran harus di kalahkan dalam debatnya. Karena kalau tidak dilakukan maka Gibran lah yang akan tampil menggebuk, menggebuk Muhammad dan menggebuk Pak Mahfud MD. Dia bilang Cak Imin enak ya lihat catatan, lah dia jawab di SGI, eh kemarin pakai catatan Mak. Pas Cak Imin tanya SGI itu apa, ini coba bawa catatan. Loh ini kan jadi, ya selama ini memang selalu bertolak belakang ya. Menjadi wakil presiden itu adalah menjadi seorang statement. Negarawan, mesti punya sifat statement. Cara Jokowi Junior tadi jauh sekali dari sikap-sikap penegarawan. Oke, selamat datang di Kemenpora dan selamat datang di Adu Perspektif. Mana tepuk tangannya teman-teman. Ini agak kurang yakin tepuk tangannya. Iya, sama kayak seperti mereka tuh gak ya, kayaknya bisa gak ya copre-copre sini meyakinkan kita. Masuk gak banyak. Iya, masuk. Langsung tuh adlips, adlips. Adlips, jangan lupa kita baru kehadiran kembali Pak Torik ya. Iya Pak Torik, Aji Torik. Terima kasih Aji Torik, udah bergabung Aji Torik. Iya, setelah perjalanan dari Umroh ke Turki, ke Eropa Timur. Dan ke Pegunungan Alpen. Auranya masih banyak, masih ada angels-nya ya di sekitar. Oke, kita bacakan dulu ya. Hari ini ada perspektif spesial debat Cawapres 2024 ini. Dan apa namanya, ini akan membahas tema-tema yang terkait dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Walaupun di lokasi hari ini kita akan membahas politik ya. Sesuatu yang sangat, sangat tidak kita kuasai. Apalagi agraria ini kan, tanah kita dicaplok tetangga aja kita gak tahu kan. By the way, Yansa, ini mikrofonnya Pak Torik ini, coba audio outputnya di gedein dikit, dia gak pede katanya. Oke, cek. Janganlah kita dibungkam. Jadi Pak Torik, berapa harga tarif sekarang naik di Cappadocia itu, balon-balon udara itu sekarang? Oh saya, kita fokus ngomongin ibadahnya aja. Saya fokus ibadah di sana, berdoa. Demi kemenangan rakyat. Pak Torik banyak banget doanya ya, kayaknya banyak isu nih, banyak berdoa terus kan. Dan adu perspektif spesial debat choppers ini disiarkan langsung dari Kemenpora dan didukung penuh oleh Neoremasil. Ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sindi, dan pegalidu sejak 1972. Nah, 1971 obatnya yang lain, tapi sejak 1972 kita mau pake Neoremasil. 1971 orang bebas milih. Waktu gerakan tahun 65 itu obatnya lain tuh. Kemudian, kandidat terbaik tentunya Anda punya versinya masing-masing. Tapi kalau tech terbaik, ada pada pucuknya. Paten, kasih dulu minum sedikit. Paten, pucuk. The great pucuk. Pucuk, 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 pucuk. Coba. Enak? Enak, enak. Sakit kepala? Aduh, makin bingung kita nih. Satu putaran apa enggak nih? Kalau Anda bingung satu putaran atau dua putaran, dan itu bikin sakit kepala? Enggak, bukan itu. Kalau survei dibawa terus, itu bisa bikin sakit kepala. Kalau sakit kepala? Para meko botnya. Enggak pake lama. Ini agak mantap nih, kemarin ada dua obat sakit kepala. Bingung juga kan penjelasan. Terpaksa satu lebih fokus ke otot. Padahal obat sakit kepala juga. Pakai legali coba sales ya. Tolong jangan dijadikan satu ya. Kok yang mau dua-duanya? Semua obat begini, mau sakit mata, mau batuk, diminum semua ini. Yang penting judulnya obat. Agak lain ya. Oke, yang berikutnya. Kalau kita, biasanya kalau kampanye itu kan suka telat makan. Kalau telat makan itu biasanya suka gangguan lambung. Ayo. Apalagi kalau udah ikut kandidat gitu ya, kayak narasumber kita yang ikut kandidat tiap hari kan, baru nyuap sekali kan, yuk. Kata-kata, orang berdiri kan. Dinda, jangan lupa atas panggilnya. Dinda, yuk. Yuk. Karena semua masih para dinda pada waktunya ya. Oke. Oke. Herbal yang efektif mengatasi gangguan lambung. SMA. SMA. Begah juga nih. Efektif mengatasi gangguan lambung seperti mah, begah, mual, dan kembung. SMA. Efektif selesaikan mah. Wah. Kadang-kadang dulu waktu gue mau waktu lipat. Udah, udah habis. Udah habis. Segitu aja bos. Segitu aja udah dibayar, jangan lu tambah-tambah lagi. Jangan, jangan. Kalau ada lupa sarapan. Manjang-manjangin. Oke, kita perkenalkan langsung narasumber kita. Dari kandidat 00, pengamat politik. Dari Madura. Surabaya Timur. Yang terkenal dengan pepatah dari India Selatan. Janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Adi Prey. Pengusung Provinsi Madura. Ya, Provinsi Madura. Jika Anda setuju dengan Provinsi Madura, pilih Adi Prey. Betul. Yang menurut Jarod Saifolidayat, Mas Jarod panggilnya Mas Jopre. Padahal namanya Adi Prey. Di depan pun tadi dipanggilnya Mas Prey bos. Mas Prey tadi di depan. Gimana perasaan Anda dimiripkan dengan Mas Jopre ini? Gak tahu Pak, Binance sama walubang sumur itu Pak. Beda jauh. Tapi yang jelas begini, kalau pun tidak menguasai tema debat hari ini, kita-kita ini, ya minimal apa yang di depan ini kita kuasai Pak. Ingat Bang, Niora Masnya sejak 1972. Tahun 1970 waktu kerenaman modal asing belum? Ya, tahun 1972, dua tahun sebelum malari. Emang ini dua kerongkongan emas nih Pak. Yang di sampingnya, ini reuni. Ini adalah reuni tim pemenangan Ani Sandi 2017. Dan tiga-tiganya berada di tiga kandidat yang berbeda. Dan tiga orang ini sangat bisa menjelaskan di debat yang kemarin ketika Pak Prabowo bilang, Tidak layak kamu bicara etika. Iya kan? Gitu kurang lebih kali. Ini berarti yang disebut Mas Anis. Tergantung posisinya sekarang dimana. Itu sangat bisa menjelaskan itu konteks. Yang disebut Mas Anis, ordal ini ya berarti ya. Orang dalam Mas Anis semua dulu. Ordal Anis Andi oke. Dengan fungsinya masing-masing. Iya kan? Kita kenalkan dari sebelah Adi Pre dulu lah. Di sebelah Adi Pre, sekarang dulu di Anis Andi itu ada di Kapus Pen dulu, Din. Kapus Pen. Kapus Pen itu kombes lah ya. Kolonel-kolonel. General-general, udah general juga. Bintang satu. Bintang satu. Iya kan? General dan sekarang di pemenangan Ganjar Mahfud. Betul. Sekarang bintang dua. Direktur penggalangan, bintang dua. Tapi non-job sekarang. Direktur tapi. Pati di Mabes, Bon. Pati. Dapat hormat dari pos penjagaan. Tapi meja kerja sepi, enggak ada tumpukan berkas. Enggak punya tongat komando, tongat komando kan ya? Itu kalau disininya Bang Angga. Enggak ada merah-merahnya. Enggak ada merahnya. Enggak pegang pasukan sekarang. Enggak pegang komando, cuma tasbih aja. Masuk, tim sukses masuk. Masuk. Tapi enggak ada anggotanya, dia aja sendiri direktur. Enggak ada anggotanya, Bos. Jabatannya direktur penggalangan. Tapi enggak ada anggotanya, enggak ada. Penggalangan tiga. Penggalangan tiga. Penggalangan tiga. Penggalangan satu dua ada anggotanya. Penggalangan tiga ini enggak ada, Bos. Miltas Amri. Woy, Pak Mansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali. Coba promosi dulu Anda. Anda dapil mana promosi? Dapil SKS, Mas. Semarang Kendal Solotiko. Enggak lu promosi yang bener dong. Oh iya, kepada ini, kepada pesidang pendengar daripada TotalPolitik dan AduPerspektif.com. Saya adalah calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan di Dapil, Jateng Satu. Semarang Kendal Solotika. Kok bisa gitu loh, orang sekuler dari Partai Islam calegnya. Kan Imam Gozoli aja ada dulu kan, kaulul yang lama sama kaulul yang baru. Karena kalau ada jok, kalau masih muda itu memang liberal. Tapi makin lama makin konservatif. Jadi kalau yang lama kan bilang bahwa kalau masih muda tidak kiri itu gak punya hati. Kalau masih udah berumur, masih kiri gak punya otak. Kiri tanda tak mampu. Cuman kan itu jok. Nah sekarang ya gitu. Kalau kita kan gak, di kita kan spektrum politiknya kan bukan kiri dan kanan. Tapi nasionalis dan religius kan. Jadi kalau masih muda ya agak sekuler-sekuler dikit lah. Tapi kalau udah mulai-mulai 40 itu menuju religius lah. Kira-kira begitu masa. Iya, 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 iya. Oke, Anda nih di Jawa Tengah termasuk Korea-Korea juga gak nih? Ya kita bertarung aja mas. Oke, kita masuk ke yang dulunya berada di perwira ininya dir. Iya, perwira operasi. Iya, ini Danion dulu nih. Sekarang udah jadi Pangdam. Oh, udah Pangdam. Bintang 2, tapi ada merahnya. Ada, ada. Tunggat komando dia pegang. Walaupun pasukannya partikelir bikin sendiri. Iya. Tim suasana. Biar bisa ngatur budget sendiri. Satu-satunya tim kampanye yang bikin sendiri dan diakui. Betul. Dan kontribusinya bisa dipersamaratakan dengan tim yang resmi. Betul. Itu Anggawira dari TKS, tim kampanye swasta, Prabowo-Gibra. Anggawira, kasih tepuk tangan. TKN lah, TKN. TKN tuh tim kampanye negeri ya? Negeri. Ini swasta. Ini swasta. TKS, Anggawira. TKS. Tim kampanye swasta. Coba-coba lu jelasin dulu Bang. Tim kampanye swasta ini apa Bang? Tim kampanye swasta. Ya coba kasihin lu penjelasan. Tim kampanye strategis. Kita urus strategis. Peruskan. Makalah kataktis. Biasanya yang masuk swasta itu kalau susah masuk negeri. Iya betul. Karena memang kalau di swasta bayaran agak tinggi kan. Tapi di swasta nanti dapat makan siang dan susu gratis juga gak? Iya. Tapi kualitasnya yang lebih bagus. Kualitas lebih bagus. Non APBN kita. Non APBN. Oke berikutnya. Nah ini dia nih. Duk waktu 2017 dimana dia? 2017 beliau ini dulu Dan Ramil. Dan Ramil. Mayor lah dulu. Oh kayak yang lagi terkenal sekarang ya. Mayor Teddy. Mayor Teddy. Dan Ramil dulu Tanjung Priuk kan. Sekarang jadi apa? Sekarang udah ini dia. Apa nampaknya nih? Danion. Apa? Danrem. KPLB ini loh bos. Apa? Kenaikan pangkan luar biasa ini loh. Kalau di sekolah tuh akselerasi ya? Ya KPLB dia sekarang udah general bintang satu ya. Iya kan? Dan sekarang berada di sampingnya calon presiden. Iya kan? Ya masih tidak meninggalkan Mas Anies lah. Dari 2017. Yang dua udah meninggalkan. Yang dua meninggalkan. Iya. Iya. Oh iya ya. Anda yang masih bertahan terus ya menamping. Iya. Kita konsisten orangnya. Oh jadi anda yang disebut orang dalam-orang dalamnya anda deh. Itulah saya gak ngerti ini kenapa senior nyebut-nyebut nama gue. Masalah ordal-ordal ini rame betul. Oh yang disebut Angga Orang Dalam. Ini. 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 Sampai masuk media media. Sebenarnya buat naikin nama dia juga. Harusnya dia kasih kasih poin ke gue ya. Iya. 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 Langsung deal sama orang dalam sebenarnya gitu loh. Oh iya. Oh iya. Oh iya yang nyebut ya. Batu sama kawan-kawan aja. Bukti. Bukti kolaborasi kayak gini. Untung gue gak jadi ikut ke DKI. Kalau enggak udah dihantam lagi emang enggak. Bukti cinta senior sama juniornya pak. Dan lu berdua gak sadar ya. Kalau lu dihantam sami dua-duanya. Biar bangkarnya naik. Kan ada-ada gium. Kalau kita diaktifis ini. Jangan pernah berhadapan dengan junior yang lebih muda dari kita. Kita pasti kalah. Jadi mendingan gue dikeler aja. Semi ini kalau paman beradu sama dia ya. Potensi dia menang ya dia lah. Waduh. Jangan kalau dia menang dia top. Kalau dia kalah masih junior katanya. Tapi itu. Menang ya. Menang kalah atau menang ya. Nah itu juga yang terjadi di debat cawapres sebelumnya. Jaguannya doi kan. Jaguan 02 ini Jokowi junior ya kan. Karena dia menghadapi senior. Dia menghadapi senior. Menang jadi top. Jadi menang jadi top. Padahal ini memang jantan aja debat cawapres lawan cawapres kan. Bos tunggu dulu gue kenalin dulu. Belum masuk materi. Belum men. Hei. Belum masuk materi. Anda ini. Perkenalan belum selesai. Kan saya siap-siap-siap. Inisiator desak anis. Iya. Sami Usama. Sami Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini inisiator desak anis. Orang di belakang desak anis. Orang dalamnya orang dalam. Sebagian lain bilang orang dalamnya adalah ada yang macem-macem. Tapi ada yang lebih rajin mengumumkan di Twitter. Selain Sami Usama. Anak awan kita juga. Jadi orang bingung siapa nih orang dalam desa disini. Itu emang sesi influencer Pak. Emang ditugaskan. Ditugaskan influencer. Oke oke. Kita mulai dulu dari Adi Peri. Gimana nih petanya kira-kira debat kali ini. Ya saya kira memang eskalasinya akan jauh lebih agresif dibandingkan debat Cawapres yang pertama. Terutama dari segi Mohaimin Iskandar. Sepertinya ingin membayar lunas kekalahan debat yang pertama kemarin. Itu harus diakui. Makanya tak mengherankan kalau kemudian. Kalau kita membaca kecenderungan secara umum. Statement-statement elit dari pendukungnya Amin. Itu kan dua hal mengurucutnya. Satu Cak Imin itu pastinya sudah sangat siap berdebat. Dengan data-data yang akurat dan terukur. Yang kedua ada pesan. Cak Imin ini jangan sungkan sama anaknya Pak Bos. Ini pesan yang menurut saya sebagai kode keras. Bahwa anak juragan di debat Cawapres nanti. Jam tujuh dimulai. Itu harus gaspol. Gigi enam sejak pernyataan yang pertama. Mirip seperti Anies Baswedan dalam debat yang kemarin. Dimana mulai statement pembuka. Sampai akhir istikomah dan konsisten. Memberikan serangan-serangan terbuka kepada Pak Prabowo Subianto. Saya itu yang melihat yang pertama. Yang kedua dari segi isu. Sepertinya memang suplai data, suplai informasi. Sepertinya memang secara komprehensif akan didapatkan oleh Gibran dan Pak Mahfud. Karena apapun dua orang ini adalah ordal. Orang dalam. Jadi apapun yang dibutuhkan data terkait dengan lingkungan hidup. Tentang agraria. Terkait dengan kekayaan Indonesia. Terkait dengan energi terbarukan dan seterusnya. Pastinya lebih komprehensif dan lebih terbuka untuk disampaikan. Oleh karena itu. Bagi saya debat untuk yang kedua kalinya. Ini kan debat pamungkas. Pastinya mereka ini akan memberikan kejutan-kejutan yang akan diingat oleh publik. Untuk bekal datang ke TPS 14 Februari. Untuk mencoblos mereka. Memiliki preferensi sebagai calon wakil presiden. Yang sangat layak untuk dipilih. Saya kira disitu poin saya. Ijin. Ijin senior. Nah ini pertanyaannya selanjutnya adalah. Ini apakah ada debat substantif ini atau akan seperti kemarin lagi. Kita bicara pertahanan tapi ujungnya ngomongin etika. Kita bicara soal. Ngomongin jumlah luas lahan. Luas lahan. Ujungnya pertahanan masing-masing ya. Pertahanan masing-masing. Saya membaca pastinya akan banyak subtansi-subtansi yang akan diperdebatkan malam ini. Pertama, Ganjar dan Mahfud itu kalau kita membaca di media adalah orang yang pertama kali menyatakan supaya kasus wadah itu dibahas. Itu kan tantangan terbuka. Ayo, ini saling buka data, ini saling buka-bukaan. Sebenarnya kasus wadah ini siapa yang bersalah? Selama ini kan ada persepsi dan dugaan bahwa persoalan wadah ini dianggap sebagai cacat bawaan dari Pak Ganjar sebagai mantan Gubernur Dua Proda. Ganjar menyatakan itu. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar, sejumlah elit-elit amin mengatakan bahwa ini akan menyoal persoalan food estate yang dianggap gagal total. Yang salah satu yang ngurus ini adalah Kementerian Pertahanan misalnya. Itu menurut saya kalau diperdebatkan cukup luar biasa. Persoalan kita adalah impor beras. Dari dulu kita tidak pernah soal semadabangan. Kenapa di food estate misalnya ini tanam itu adalah singkong? Kan itu pertanyaan mendasar Pak. Jagung. Jagung, singkong dan seterusnya. Kenapa bukan padi dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang menurut saya adalah peluru-peluru tajam yang sepertinya secara subtansial akan disampaikan dalam debat nanti. Dan yang akan disasar dalam pertanyaan kritis ini adalah Gibran Raka Buming Raka yang dianggap sebagai replika, wujud nyata dari kekuasaan politik saat ini Pak. Nah itu yang kita tunggu. Berarti jalanan nanti gambarannya seperti debat ketiga kemarin ya? Dahal lebih agresif menurut saya. Ini sudah ada pesan, jangan sungkan sama anaknya Juragan. Udah itu aja pesannya Pak. Di debat kedua kemarin, ketika debat Cawapres, apakah Anda melihat ada kesungkanan itu dari Pak Mahfud dan Caim? Sangat kelihatan gestur dari mimik yang ditunjukkan oleh Mahfud MD ataupun Mohamin Iskandar. Rasa-rasanya sungkannya itu double. Sungkan karena pertama anaknya presiden, yang kedua ini junior barang Pak. Dalam debat Cawapres bagi saya, ini bukan soal anak presiden lagi, ini bukan soal junior lagi. Hantam habis-habisan, tunjukkan data-datanya. Jangan justru logikanya dibalik. Justru yang anak muda, yang dianggap anak ingusan inilah yang menghantam profesor dan ketua umum partai. Inilah yang menurut saya, karena ini debat yang keterakhir. Ada kesan memang, upaya untuk dalam tanda kutip membalas dendam kekalahan dalam debat Cawapres yang pertama yang dinilai, dimenangkan oleh Gibran Nakubumi Ngeraka. Tentu saya berharap, Mohamin Iskandar sebagai ketua umum PKB yang saya kira gayanya cukup luar biasa, ugal-ugalan politiknya luar biasa dalam tanda kutip. Akan memberikan hentakan-hentakan yang kemudian membuat betapa debat Cawapres malam hari ini menunjukkan bahwa Mohamin Iskandar itu adalah sosok politisi yang memang menunjukkan kualitasnya dan layak untuk memimpin negara ini bersandingan dengan Anis. Begitupun dengan Mahfud MD. Kalau kita melihat Mahfud MD kan saya kira cukup berani dan terbuka. Sama DPR aja berani, apalagi yang urusan Cawapres. Itulah yang menurut saya Pak, bahwa perdebatan malam ini akan menjadi perdebatan yang menjadi pemongkas yang saya sebut sebagai perdebatan ajang balas dendam kepada Gibran. Oh, ajang balas dendam kepada Gibran. Oke, kita iklan dulu sebelum kita ke tiga perwakilan dari tim SES Capres. Ya, dulu perwakilan dari tim SES Anisandi ya. Ya, salam. Ya, Sandi. Iklan. Iklan, hancur. Oke, kembali lagi. Wih, patent. Sekarang suara patent ya. Ini baru patent nih. Oke. Kita bacakan, adu perspektif spesial debat Cawapres ini disiarkan langsung dari Kemenpora dan didukung oleh Neoremasil, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, pegalinu sejak 1972. Ya, ini Neoremasil membersamai Pak Harto dalam menyusun repelita pertama. Mantap. Tahun 1972. Betul, betul. Yang kedua, gue bacain. Yang kedua. Kandidat yang terbaik ada di pilihan Anda, namun pilihan teh terbaik selalu ada di pucat. Kasih lu minum api diabetes. Minum, minum. Ini lama, abis kita gini-gini aja nih. Oh iya. Waktunya nih. Mana ahnya, mana ahnya. Pakai mic dong. Itu lah. Aduh, hati-hati. Jangan sampai, lu batuk tuh jadi sakit kepala. Kalau sakit kepala, paramek obatnya. Paramek obatnya. SMK mah produknya Pak Jokowi. Manusia antaranya. SMA. Kalau sebelumnya, sebelumnya, tiga tahun sebelumnya apa? SMP. Coba, coba. Coba. Kurang kompak nih, batoring. SMA. Herbal yang efektif mengatasi gangguan lambung. Seperti mah, begah, mual, dan kembung. SMA. Efektif, selesaikan mah. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Terima kasih ya. Mantap. Gini kan kita lebih jelaskan. Mereka dari produk-produk inilah acara ini terselenggara ini. Betul, jadi Anda tidak hanya boleh menang, tapi juga mengkonsumsi SMA. Mudah-mudahan gak? Mudah-mudahan. Betul. Oke. Oke, mereka lagi nyesuaiin tanggal itu ya. Tanggal berapa ya kita waktu itu kampanye di Bukit Duri itu tanggal berapa ya? Eh dulu, dulu janji Pak Anies waktu di Kabung Bayam itu gimana ya? Kayaknya gue lupa tuh kata Miftah. Pamer-pamer foto dulu waktu kampanye. Kata Angga Wira, kayaknya dulu gue lebih setuju ini tuh relokasi. Mana, naturalisasinya gak jalan nih. Terus pada nanya, DP0 udah berapa ya Sam? Oke, kita langsung aja ke Bang Miftah dulu ya. Pak Mansamp ini. Ini apakah ada upaya balas dendam dari Pak Mahfud kepada Mas Gibran hari ini? Seperti prediksi. Adi Prey. Kalau Mas Adi Prey kan kita faham lah, kulturnya agak dekat dengan kekerasan. Jadi dia pakai dendam-dendam. Saya pikir sifat dendam dalam politik Indonesia ini harus dihentikan lah. Cuman kalau boleh, saya bawa cuaran dikit. Malam ini mungkin Pak Mahfud akan tampil as he is. Dan mungkin bisa juga kita terima bahwa debat sebelumnya itu kan sebenarnya, dalam pandangan kami. Pasangan Wapres nomor dua ini tampil beyond expectation. Sementara Pak Mahfud ya sesuai ekspektasi. Dan Gus Muhaimin sementara yang mengatakan waktu itu under expectation. Sehingga yang membuat waktu itu jadi banyak yang mengatakan, oh jadi keren gitu jagoannya Angga Wira ini. Menurut saya, coba kita tidak memasukkan variable menganggap remeh pada mulanya. Sebenarnya itu debat biasa aja. Menurut saya debat-debat calon ketua BEM di UI jauh lebih keren daripada penampilan Jokowi Junior yang lalu ini. Karena memang harus seperti itu seorang calon wakil presiden. Nah, menurut kami malam ini Pak Mahfud akan tampil as he is. This is the debate between me and you as vice presidential candidates. Kalau kata Adi Pre tadi kan gak enak anak bos nih. Ya itu mungkin ada kacer. Ada periode dalam kampanye ini harus diakui. Semua itu kayak orang yang lagi diputusin dadakan gitu. Jadi memang ada emosional yang terjadi. Tapi hari ini saya lihat nuansanya udah berbeda. Di Mas Ganjarnya udah move on, Pak Mahfudnya udah relax, Mas Aniesnya udah relax. Dan aku merasa dalam siklus yang mungkin kita sebut 2-3 minggu ini masing-masing sudah punya karakter masing-masing. Jadi malam ini saya pikir semua akan tampil lepas dan kita lihat. Dan saya tidak akan melihat dalam hemat saya, jawab pres nomor 2 ya kan standar aja. Karena kita udah tahu. Dan dia gak akan melebihi penampilan sebelumnya. Karena ya itulah yang udah dikenal. Sebelumnya kan kita gak bisa melihat. Dari panggung nasional. Bagaimanakah apa namanya jawab pres nomor 2 kita untuk tampil. Ya Anda aja gak nonton debat Carlon Wali Kondas. Lihat? Kan gak aja. Kan kita lihat. Tapi kan kita pemerhati politik. Se-Indonesia maksudnya bos. Se-Indonesia belum melihat. Waktu Mas Gibran berdebat bersama tikus piti ini ada gak? Jadi menurut saya sudah saatnya malam ini ini memang perdebatan adu gagasan antara tiga orang calon wakil presiden. Dan apa namanya calon wakil presiden nomor 2 akan berhadapan dengan Prof Mahfud dan Gus Muhyamin. Saya pikir seperti itu. Oke kita ke Bang Semi. Bang Semi dulu. Anda tersangkanya nih Bang Angga Wira. Anda kan target balas dendam. Kalau muter tadi pre. Kalau muter tadi pre. Jadi nanti. Balas dendam ini nih. Sama 0-2 ini. Ah gak ada dendam gitu Pak. Kita biasa-biasa aja. Itu waktu itu make-nya sampe jatuh gak ada dendam? Enggak. Itu kan salah naruh aja. Kayak tadi Bang Angga jatuh disini gak masalah. Biasa. Iya Bang ya. Akrab bener. Iya lah. Senior. Jadi gimana. Caimin katanya ada persiapan khusus nih katanya. Di debat kali ini. Sudah menghapalkan singkatan-singkatan terkait energi, super daya alam. Rame kan video Caimin lagi makan depan iPad tuh kan rame banget tuh. Gak falin materi debat gitu. Iya yang pasti beliau sedang mendalami materi pada saat itu. Dan memang gak ada persiapan khusus yang lebih. Justru malah yang kali ini lebih luas daripada sebelumnya Pak. Persiapannya. Justru memang lebih keras yang pertama dan sekarang lebih luas. Karena memang yang pertama itu terlihat Caimin terlalu ditekan. Terlalu ditekan sehingga akhirnya gak keluar Caimin yang sebenarnya. Ditekan tuh apa maksudnya nih? Ditekan itu begini Pak. Coba-coba-coba. Yang clear nih. Ditekani oleh internal. Siapa yang menekan. Yang pertama saya akuin tim ini gak agak kegencangan juga. Sorry. Jadi tim ini memang akan beberapa suka kadang menekan. Memforsir. Karena itu Caimin kan sedikit cahirnya tidak terlalu banyak materi yang disuplai. Akhirnya Caimin gak jadi Caimin yang sebenarnya. Kita kan tahu Caimin sebenarnya itu kalau ngomong gak pernah ketuking poin Pak. Dia selalu luas aja kalau tiap ngomong. Terus yang kedua juga ya tekanan-tekanan dari luar ya ada lah Pak. Kalau sekarang kan juga ada tekanan baru nih. Ini menjelang debat lo tau sendiri kemarin. Dua hari sebelum debat ada berita muncul BPK melaporkan ke KPK ada masalah tahun 2012 di Kementerian Caimin. Ini kan semacam laporan kerugian di Kementerian Caimin. Ini kan cara-cara yang dipakai saat ini memang zolim betul. Jahat betul Pak. Headline, headline. Patorik, patorik, headline, patorik. Jadi munculnya itu menjelang debat Pak. Entah itu satu kebetulan atau seperti apa itu menjelang debat. Dan ini akhirnya bisa menggaguh konsentrasi dan lain-lain. Walaupun harusnya, tapi walaupun Caimin sebenarnya akan menghadapi apapun. Kayak kemarin waktu Caimin pertama kali dideklarasikan untuk gabung sama Mas Hanis, dipanggil KPK, dihadapi sama beliau Pak. Datang. Tapi ya sekarang kalau mau dipanggil lagi setelah ini pun dalam rasa kontestasi papers ini dipanggil lagi, ya silahkan juga. Gak masalah. Gitu Pak. Jadi memang ya ada aja tekanan luar dalam. Anda ada tangkapan Pak Dibre? Mau komentar apa Anda nih? Oh iya, kalau menggunakan bahasanya Bro Saimi ini seakan-akan ada teror psikologis nih ke Caimin. Oh. Jadi Caimin yang mestinya agresif, tampil bebas, seperti gaya para politisi secara umum, saat ini adalah ketomopartai yang saya kira cukup besar. Tapi gara-gara ada temuan-temuan yang kemudian dianggap merugikan kementerian 2012, ya ini yang saya kira akan menghambat. Apakah Pak Mohamin Iskandar ini akan tampil alat malam ini kan gitu. Tapi kan seharusnya seorang cawapres itu yang akan memimpin negara sebesar ini siap dengan pressure macam apapun. Dan menambahkan pertanyaan Ari, apakah di pertama juga kalau tadi pakai terminologinya Dr. Adipre ini, apakah ada teror psikologis juga yang menimpa Caimin? Selain yang tadi Anda katakan tim kasih dorongan, tekanan, itu kan. Itulah kita tahu tibu-tibu kampung itu kalau kata kampung pandai itu. Coba, coba, coba. Iya, yang pertama tuh sebenarnya gak sekeras yang sekarang ya. Gak sekeras yang debat kedua ini, yang pertama tuh. Tapi memang ada lah, tapi memang gak etis kalau disebutkan. Tapi yang pasti memang tekanan itu ada ke beliau. Dan memang beliau juga sebenarnya gak bergeming. Beliau gak bergeming, tetap disikat Pak. Kita lihat aja nanti kan. Kita lihat nanti akan ada perubahan dari Caimin. Akan ada perbedaan dari yang sebelumnya lah. Enggak, karena kalau terkait dengan temuan BPK yang dilaporkan itu, kan Caimin sempat jadi saksi juga di KPK kan. Itu jauh lebih maju sebenarnya. Menurut saya, ya sekalian basah ya mandi aja sekalian. Kan begitu aja Pak. Biar tuntas tidak ada syakwah sangka lagi ya. Dia bukan hanya mandi akan menyelam dalam-dalam. Cocok itu. Itu yang kita bilang, ini aja yang balas dendam malam ini pasti. Harusnya eskalasi itu di merupakan sebuah keuntungan. Karena semakin clear kan. Makin clear. Syakwah sangka yang selama ini menggelayuti lah. Walaupun waktunya gak bisa ditantan-tantan ya. Kenapa cowok pas gitu dua hari sebelumnya. Oh ya itu yang Anda bilang tadi ya. Iya lah. Oke. Apa lagi kalau bukan itu Pak? Oke. Kita ke... Pangdam. Pangdam dulu. Ya gimana Bang? Ini Anda tersangka ini ada yang bilang menekan, ada yang menekan, ada yang tadi bilang apa namanya. Bakal biasa aja. Zolim bilang. Zolim. Ya namanya pertandingan emang tekan-menekan ya. Iya. Pertandingan kalau gak ada tekan-menekan desak-mendesak kan begitu. Kalau gak siap ditekan, gak siap didesak ya udah lempar handuk aja. Apalagi pertandingan tidak masuk injury time kan. Ini udah injury time bos. Beberapa hari lagi kan. Beberapa menit lagi ini. Jadi kepada dua konsisten lain kalau memang udah gak sanggup ya lempar handuk aja gitu. Karena ya Mas Gibran pastinya akan tampil lebih all out lagi. Karena ini kan debat terakhir ya untuk Cawapres kan. Dan kalau kita lihat ya namanya anak muda kalau dikasih tantangan pasti akan lebih siap. Bukan begitu bos. Enak muda ini. Enak muda kan harus senang dengan berbagai macam tantangan ya. Apalagi dua kontestan lain kan ada politisi senior ya. Jadi saya rasa ya memang beda genre ya. Beda genre. Dan kalau kita lihat kan dari debat sebelumnya. Diksi-diksi dan narasi yang ditampilkan Mas Gibran ini kan memang sangat relevan dengan anak muda ya. Seperti itu. Oke ini kita masuk ke hal yang menarik juga. Ini release survei indikator politik. Biasa kan menjelangin itu semua pada release survei. Nanti mungkin Pak Tori bisa cari yang carta politika paling baru bisa kita bandingin juga ya. Sama Son Mendes riset konsultan ya. Son Mendes. Son Mendes. SMRC keluarin juga ya? Enggak kan? Enggak. Enggak. Ini simulasi tiga pasang nih Bapak-Bapak. Surveinya indikator politik yang paling baru. Itu menunjukkan Pak Prabowo Gibran itu 48,55. Mas Ganjar Pak Mahfud 21,60. Pak Anies Caimin itu 24,17. 48 versus 24 versus 21. Dan seiring sejalan approval rating Pak Jokowi yang sebelumnya sempat di bawah 75 persen. Sekarang udah meningkat lagi menjadi hampir 78 persen. Hampir 80 persen bakal sekarang ya. Gitu ya. Meningkat gitu. Saya mau ke Bang Anggawira dulu. Bang, ini melihat angka-angka survei terkini termasuk juga lagi-lagi narasi satu putaran yang juga tetap digelorakan gitu ya. Melihat tondo-tondo alam semakin kesini, Anda melihatnya gimana nih Bang? Ya kita semakin yakusa ya, dengan tahun tondo-tondo ini kan. Semakin yakusa ini kan. Semakin yakusa bahwasannya kita lihat trennya sangat positif ya. Dan ya tentunya juga kita gak boleh jumawa terus harus kerja keras ya. Dan saya lakin partner saya di samping saya ini juga akan memberikan masukan yang pas lah gitu. Apa siap lempar handuk, sekali putaran atau bagaimana? Mas Fiftah. Tanggapin boleh, boleh. Tanggapin aja langsung. Ini saintifik, ini political science. Kalau saya kan orang finance ini, political science. Dan survei ini makanya menunjukkan bahwa mas Anies sudah melakukan, sudah terjadi crossing antara mas Anies dan mas Ganja. Ada manfaatnya desak Anies ini berdampak tersebut. Tapi begini, oke saya tanggapin ini sahabat Anggawira ini. Kita juga punya riset internal. Menurut riset kita ini, ini pilpres orang memilih top of the ticket. Pilpres ini orang memilih top of the ticket, orang memilih capres. Pilpres ini adalah pilpres between mas Anies, mas Ganja dan Pak Prabowo. Data kita menunjukkan bahwa pemilihan Bapak Jokowi Junior ini sebagai calon wakil presiden daripada Pak Prabowo. Ini adalah seperti magic, Mas Ari. Jadi ini adalah trik magic. Bahwa pilpres ini antara capres, mas Anies, mas Ganjar, Pak Prabowo. Lantas Jokowi Junior itu apa? Itu trik sulap. Kalau kita cari itu yang gak nemu. Tapi itulah sulapnya. Karena apa? Kita lebih melihat bahwa pencawa presen Bapak Jokowi Junior adalah semacam, kita menyebutnya mungkin ini istilahnya tadi ya, insurance, garansi kepada Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi memang di belakang ini. Dan kenyataannya yang disebut oleh Mas Anggawira tadi, kita menerima kenyataan bahwa yang menerima dan memiliki incumbent insentif hari ini adalah Prabowo Jokowi Junior. Gak mau banget nyebut Gibran gitu Pak. Ya gak bisa, karena ini pertarungan, ini pertarungan kita anak muda berantem, tapi dia bawa Bapaknya. Jadi gak main sendiri-sendiri gitu loh Pak. Tadinya kan Bapaknya mau diklaim sama 03. Ya enggak, makanya gak apa-apa. Gak apa, biar clear. Tapi sudah gak bisa klaim lagi. Bukan klaim, insentif kan begitu bos. Nah artinya, Ini kan strategi bos. Saya sengaja, tapi teman-teman jangan ada, saya tidak ada pretensi untuk misalnya julid ya. Saya mengambil posisi ini untuk mengingatkan juga kepada Mas Jokowi Junior, bahwa dalam permainan ini, Anda ini bukan bertarung sendiri, Anda bertarung ada incumbent insentif, which is your father is the sitting president. Nah maksud saya, supaya apa, sehingga klaim-klaim yang mewakili anak muda spirit ini, oke saya respect, tapi you have to prove it. Buktikan, bahwa memang Anda bertarung sendiri. Jadi bukan apa, mungkin sumpah palapa dikit lah. Saya mau bersumpah palapa dulu. Tidak akan menyebutkan nama beliau ini. Sampai beliau benar-benar bisa mewujudkan apa yang diomongan itu. Jadi hari ini kita sebut dia Jokowi Junior. Mantap. Tidak ada, atau cowok pres nomor beliau. Tidak ada sumpah palapa ya di sini ya. Jadi sumpahnya. Biar dia ingat, bahwa ada orang yang tidak mau nyebutin namanya. Oke, ada sumpah Pak Mansa, berarti tidak akan menyebutkan nama Gibran Raka Buming Raka, sampai? Sampai ya benar buktikan, bahwa ini pertarungan antara US Vice President. Ya gimana, membutikannya gimana. Indikansinya. Berarti apa ya, buktikan bahwa ini adalah, meskipun Anda, memiliki incumbent incentive, karena Anda ini running lagi re-election. Gini loh bro, harusnya kan ini gak ada incumbent-nya. Beli pres ini kan harusnya semua newcomer-newcomer. Tapi andilalahnya, karena Mas Jokowi Junior jadi wakilnya Pak Prabowo, jadi punya incumbent incentive. Karena Anda punya incumbent incentive, kita harus melototin. Kita gak bisa menganggap dia sama dengan Prof. Mahfud, dengan sama dengan Gus Muhaimin. karena gak punya incumbent incentive gitu loh. Jadi maksud saya, meskipun mungkin pede, wajar aja incumbent pede satu putaran. Dia sama kayak Pak Jokowi Ma'ruf, waktu itu, dan kita Prabowo Sandi. Ngelawan incumbent. Incumbent itu memang punya incentive. Hari ini saya katakan, Mas Jokowi Junior punya incumbent incentive. Karena Anda bertarung ketika your dad is sitting president. That's why kita, lihat permainannya. Anda fair tidak? Anda elegan tidak? Jadi kalau bagi asa anak mudanya, di bahasa kita di kampus, atau di sekolah lah, ya lu berhantem sama gue, tapi lu jangan bapak-bapak dong. Udah kita udah hampir menang, dateng bapaknya jitak dari belakang. Ya susah. Nah pastikan bokap, lu gak jitak-jitak gue gitu loh. Nah kira-kira gitu. Oke, oke. Bang, saya mau nanggapin. Jadi gini, tadi saya udah sampaikan, bahwa memang ada semacam kayak tekanan luar dalam. Terus, karena tekanan ini juga bukan terjadi, bukan hanya caimin. Kalau kita bisa flashback ke belakang, beberapa ketumpatnya juga merasakan itu, informasinya kan. Terus salah satunya Pak Erlangga lah, yang pernah juga disampaikan, rame-rame pada saat itu kan. Ini saya buka-bukaan aja. Jadi, terus saya sampaikan itu, Bang Anggawira, ya ini kok ngambur tekan-tekan, lempar handuk butih aja. Waduh, ngeri betul gaya-gaya penguasa ini pak. Kalau ngambur tekan, suruh ngambur tekan. Waduh, ini bahaya teman-teman. Tunggu Bang, anak-anak muda terutama. Ini adalah budaya yang tidak boleh dilanjutkan. Budaya sombong, budaya penguasa yang menekan-kenan seperti ini, gak bisa dilanjutkan. Nanti teman-teman ke depan, mencari kerjaan, kalah sama orang dalam. Sebut aja bro, siapa yang sombong? Siapa yang sombong? Loh ya tadi, bilang sekanduk-sekanduk butih siapa? Iya, lu bilang nggak sombong. Gak bisa dilanjutkan. Anda ikut panggil Jokowi Junior juga gak? Saya bilang anak presiden. Oh, anak presiden. Saya selalu bilang, saya selalu bilang, saya selalu bilang anak presiden. Saya kan lagi mencang. Kalau lagi survei lagi tinggi, dikebukin dua-dua kita. Makanya gini, bro gini bro, dia itu pede, bilang-bilang aja kita, eh lu lemparan dok, karena lagi incumbent. Dia karena incumbent, mesti diingatkan. Incumben memegang semua permainan gitu loh. Saya balik lagi, saya balik lagi. Jadi ini memang gaya-gaya yang harus dilawan teman-teman. Jadi, teman-teman lihat kan, beberapa, waktu Pak Prabowo maju, ada beberapa calon wakil. Ada Pak Erick Thohir disebut-sebut kan? Ada Pak Erlangga. Kira-kira, mana yang lebih kompeten? Apakah Erick Thohir Erlangga atau Gibran? Atau anak presiden? Pasti orang jawabnya Erick Thohir. Ini jangan balik lagi, Sam. Tapi tau-tau dipilih adalah anak presiden. Ini ada apa? Ini proses politik, bos. Jangan semuanya itu seolah-olah Pak Jokowi yang intervensi. Makanya kita harus ubah politik kita mulai hari ini untuk bisa jadi politik yang lebih mulia seperti masa-masa dulu kita membangun bangsa ini, bang. Kita harus contoh. Nafir, contoh Bung Karno, contoh Hatta. Gaya-gaya seperti ini yang sudah merusak yang harus dilawan. Itu aja sih. Iya. Gak sih, bang? Benar. Jadi maksudnya gini, maksudnya bukan apa-apa ya? Seru ini. Ini kayaknya gambaran debat ini. Kayak gini yang terjadi. Artinya, sidang pendengar detik.com yang sudah 15 ribu view malam ini. Saya mau mengingatkan. Gak apa-apa. Ini kan temen gue. Enggak. Dia mendukung Jokowi. Bukan hanya temen, Anda bertiga ini satu tim ses. Mendukung Anis tiga-tiganya. Kita kan suruh juga lihat kawan ini di TV. Mak, udah satu, cuma, cuma satu staff doang di samping Jokowi Junior. Biasanya dengan Jokowi Senior lima staff dia kan. Artinya apa? Artinya apa? Karena kamu bertarung membawa your sitting president father ini, maka kita sebagai anak muda gak bisa enteng-entengan. Karena apa? Dan dia harus berani declare. Saya ini, Jokowi Junior, maju menjadi wakil presiden. Saya pastikan, saya main sendiri. Gak ada bawa-bawa bapak saya. Hei, aparat-aparat oknum. Gak usah bantu-bantu saya untuk jilat-jilat naik tangkat. Hei, ASN, aparatur-aparatur di bawah. Gak usah mau dimobilisasi. Karena saya mau menang terhormat. Tidak, karena ada bapak ta'arab itu. Imam Ali bin Abi Talib. Coba kasih. Kamu itu bukan siapa bapakmu, tapi kamu itu siapa dirimu. Boleh saya bantu gak? Silahkan bapak ta'arab. Dear Jokowi Junior. Saya cuma bantu ya. Saya bantu itu, terjemahkan. Coba angka, bangka. Coba kasih. Ya ini selalu narasinya dikembalikan ke Pak Jokowi. Padahal ini kondestasi yang jelas adalah Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anis. Faktanya seperti itu. Dan penentuan, Mas Gibran sekali lagi, itu kan dinamika politik yang ada. Kenapa? Kenapa, apa namanya, kenapa Pak Prabowo memilih Mas Gibran? Ya karena, karena Cak Imin lari barang itu kan gitu. Kalau Cak Imin tetap di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, gak akan jadi barang ini gitu loh. Jadi menurut saya, nah, Kenapa gak Erick Thohir bang? Sabar dulu, sabar dulu. Kenapa lari barang ini gitu loh. Ini kan dinamika politik. Jadi jangan seolah-olah diarahkan bahwa ini ada intervensi Pak Jokowi. Erick Thohir kenapa gak bang? Erick Thohir, Erlangga. Ya kan Erick Thohir di apa namanya, sudah terbuka kan Partai Golkar gak pengen Erick Thohir. Erlangga kenapa gak Erlangga? Gue tanggapin boleh? Tunggu dulu, tunggu dulu sabar Pak Man. Iya dulu. Dalam rapat pimpinan partai politiknya tidak ketemu gitu. Dan akhirnya ada jalan tengah ya. Bang, tapi apakah betul tadi analoginya Pak Manusap ini yang bilang bahwa ya kalau udah maju, kalau ada bertarung, kalau kayaknya agak tersandung-sandung bapaknya maju apa, jitak-jitakin para pemain. Enggak. Ini kan Pak Jokowi ikut bermain juga. Enggak, ini kan yang main semua juga orang dalam. Iya kan? Orang di pemerintahan. Ini kan orang pemerintahan semua brother. Iya kan? Gimana, gimana? Iya kan maksudnya orang pemerintah semua. Gini, tapi gue klirifikasi. Sabar dulu, sabar dulu. Orang pemerintah semua. Disini ada Pak Mahfud, disini ada Caimin yang semuanya bukan oposisi dong. Orang pemerintah semua yang semuanya punya juga networking ke dalam gitu loh. Jadi kalau ada dibilang ada incoming atau petahana ini saya rasa salah. Salah. Seperti itu bos. Gak apa-apa. Boleh tanggapin? Iya tanggapin dulu. Ini memang dia harus clear dulu. Ini bener, saya tuju sama Mama Angga. Ini ada dua kandidat keberlanjutan. Nomor dua, nomor tiga. Dan ada kandidat perubahan. Kandidat keberlanjutan nomor dua ini menggandeng Jokowi Junior putra presiden sebagai wakil presidennya. Sementara kandidat keberlanjutan yang nomor tiga ini adalah kandidat yang masih partainya presiden dan yang menghasilkan karakter kepemimpinan membela wong ciliknya Pak Presiden hari ini. Nah artinya kalau dikatakan siapa yang punya incumbent incentive ya gak apa-apa. Kalau Mas Angga bilang gak ada, saya pikir kita lempar kepada political scientist yang punya incumbent incentive itu siapa. Menurut hemat saya, saya gak apa-apa saya mendingan fair. Kan anak muda gak suka yang pakai filter-filter. Suka gak foto pakai filter-filter? Gak suka kan? Ini foto asli gak pakai filter. Bolehlah, gue akui deh. 03 ada incumbent incentive. Karena mungkin hari ini Pak Jokowi masih pede perjuangan, menteri-menteri pede perjuangan, kunci-kunci di pemerintahan. Tapi kalau diindeks insentifnya 0,8 itu ada di Putra Presiden Jokowi Junior. Di Mas Ganjar cuma 0,2. Nah artinya menurut saya itu harus disadari selagi gak diimbres ya menurut gue nih kita anak mudahan gak goblok-gobblok amat juga gitu loh. Kalau dikatakan bahwa oh ini tidak ini proses alami. Memang proses yang demokratik dari bawah kandidasi Pak Jokowi Junior ini adalah sebuah persdemokratis saya pikir enggak. Tapi apa dosanya? Bang kan dibilang ntar yang milih rakyat. Iya maksudnya nah gak apa-apa. Menurut saya kan rakyat gak goblok-gobblok amat juga. Tapi apa dosanya Pak Man meng-embrace insentif Jokowi tadi? Ya akuin dong. Ini gak ngakuin tadi. Gak. Gini. 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 Approval rating naik lagi loh hampir 80% loh sekarang. Kita selalu bicara ke belakang gitu loh. kita bicara ke belakang yang dalam ini udah masuk ke pertempuran bro. Jangan bicara ke belakang lagi. Karena kalau bicara bicara ini kan impact daripada presidential threshold. Dan presidential threshold itu kan yang bikin pendukungnya 03 gitu loh. Gitu loh bos. Kalau gak ada presidential threshold gak ada ini barang seperti ini gitu loh. Jadi kita harus jujur sebagai anak muda. Oh jujur ya? Supaya anak muda kalau kita sepakat bilang sama partai pengusung 03 ke depan gak usah ada presidential threshold lagi. Bahwa semua orang bisa maju tanpa ada di sandera oleh presidential threshold. Begitu bos. Jadi gak ada. Itu ada benar gak? Gak ada makanya. Ini benar. Tapi gak mengakui bahwa Jokowi junior ini adalah anak presiden menjabat dan dia berpotensi memiliki insentif increment besar itu menurut saya juga gak jujur gitu loh. Akuin aja. Ada mengakui gak? Contoh nih contoh. Bos. Jokowi faktor ini udah-udah contoh. Ini kan kawan kita brother. Di perdebatan itu apa? Beliau apa? Gue aja gak lupa. Apa singkatannya itu? Apa singkatannya disana? Iya. Itu kan yang brief dari kantornya Doe. Karena bisnis karbon itu ada di incumbent. Belum ada wali kota Solombas karbon-karbon bisnis itu. Yang nge-brief siapa? Institusi kepresidenan yang memang mengerti bisnis baru itu. Carbon capture. Carbon capture itu. Itu beda lagi Maksudnya apa? Udah susun peraturannya bro. Coba lupa. Bukan. Maksudnya apa? Ntar kita lagi aku ini. Ntar kita lagi ini. Ntar kita lagi break maghrib. Break maghrib. Tadi balas dendam malam ini. Balas dendam betulan malam ini. Oke kita masuk ke acara berikutnya break maghrib. Silahkan. Silahkan break maghrib. Ampun. Oke kembali lagi di Adu Perspektif Spesial Depan Cawapres. Balas suaranya. Yang disiarkan langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan didukung oleh Neore Masil. Ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi dan pegalinu sejak 1972. Waduh mantap. Mantap juga. Ketika repelita pertama itu ya. Repelita pertama. Di mana Bapaknya Prabowo menjadi Menteri Perdagangan. Kandidat yang terbaik ada di pilihan Anda. Namun teh terbaik ada di pucuknya. Ah Baten. Terus sampai habis. Sampai diabetes. Durasi. Udah, udah. Tadi perintahnya agak lama. Oh gitu. Oke lanjutkan Pak Torik. Sampai mana tadi Anda? Oh iya. Sakit kepala, paramek obatnya. Gak pake lama. Oke. Esmah. Herbal yang efektif mengatasi gangguan lambung seperti mah, begah, mual dan kembung. Esmah. Efektif selesaikan mah. Oke. Kita kembali lagi. Tepuk tangan lagi. Oke tepuk tangan. Dan masih bersama para narsum kita ada pangkat politik dari Madura. Adiprey. Ada Mita Sabri yang ada di berpakaian hijau. Iya. Ada Angga Wira sebagai kalau kata Pak Mansaf ini mitra kerjanya Pak Sgibran. Pak Jokowi Junior. Jokowi Junior. Oke. Yang ketiga ada Sami Usama. Spesialis desak-mendesak. Desak-mendesak. Oke. Kita mulai dari Adiprey lagi nih. Sadi. Iya. Gimana menurut Anda tadi? Jalan yang debat akan seperti perdebatan di sini gak Mas Sadi? Jadi 01 dan 03 kompak nih. Iya. Seperti tweetnya Mas Ganjar 31 gitu. Ya termasuk tadi kata Pak Mansaf itu mengakui bahwa enggak ini efeknya nih Pak Jokowi. Yang main itu Pak Jokowi ini. Bukan Mas Gibran. Ya kalau kita mau menggunakan selera pasar politik per hari ini tentu debat malam ini harus menjadi ajang debat balas dendam. Dimana Dimana Jokowi Junior versinya Mans Sabri ini itu dikroyok gitu ya. Seperti perdebatan-perdebatan sebelumnya karena memang harus diakui dalam debat Cawapres yang pertama yang dinilai unggul adalah Mas Gibran Raka Bumingraka yang dulu dipersepsikan tak bisa debat menghindari apa namanya diskusi-diskusi publik dan seterusnya. Tapi performa politiknya kemarin itu kan dianggap luar biasa. Jadi sekalipun Pak Mahfud MD itu juga luar biasa seakan-akan tertutup dengan personanya Gibran itu. Dan pada saat yang bersama Angus Mohaimin kelihatan tidak confident gitu ya. Atau tidak terlampau mempersiapkan bahan-bahan politiknya. Malam ini kalau kita mengikuti kecundungan publik harus menjadi ajang di mana Gibran harus dikalahkan dalam debatnya. Karena kalau tidak dilakukan maka Gibran lah yang akan tampil menggebuk menggebuk Mohaimin dan menggebuk Pak Mahfud MD. Apapun judulnya Gibran ini punya diferensiasi yang agak beda dengan Pak Jokowi. Dalam banyak hal memang publik banyak mengatakan ya Gibran nih ya 11-12 bahkan 100% persis sama dengan Pak Jokowi. Kalau saya agak sedikit berbeda. Gibran ini versi Jokowi Junior dan agresif Pak. Agresif. Lebih agresif dari Pak Jokowi. Jadi kalau mau jujur Gibran ini sebenarnya agresif melampaui umurnya. Agresif sebelum waktunya. Dalam debat resmi secara terbuka bisa nyerang Mahfud MD dan bisa nyerang Mohamed Iskandar itu luar biasa Pak. Oleh karena itu debat malam ini tentu jangan jadikan ajang baik-baikan. Saling kebuka saja. Karena hakikat debat itu ingin mengatakan Anda itu adalah cowah press paling buruk dan saya adalah cowah press paling mantap. Itu debat. Kalau saling mendoakan saling mendukung itu namanya timnas sepak bola. Itu timnas sepak bola. Itu satu. Nah yang kedua yang kedua inilah paradoksnya debat. Kalau selera pasar itu tentu ada keinginan debat itu adalah show politik yang saling mengalahkan. Tapi tampil terlampau agresif tampil terlampau menyerang seperti Anies misalnya dalam debatnya yang kedua kemarin itu dinilai kontraproduktif. Dianggap terlampau menunjukkan satu tidak punya etika tidak punya tetak ramah dan dianggap tidak sopan santun. Itulah repotnya di kita Pak. Ingin tampil bagus dengan cara menyerang tapi efek buruknya adalah dituduh sebagai sosok yang dinilai tidak punya etika itulah repotnya. Bahkan ada kecenderungan masyarakat kita itu tidak terlampau suka dengan sosok calon presiden dan wakil presiden yang terlampau melebih-lebihkan dalam debat-debat secara terbuka itu Pak. Artinya inilah yang saya sebut panggung debat itu adalah semacam wajah janus satu sisi dia harus menunjukkan kepandainnya dengan cara menyerang yang lain tapi pada set yang bersamaan wajah sisi lain dari debat itu jangan terlampau kelihatan menyerang karena itu akan menimbulkan rasa tak simpati dari para panggung. judulnya pertandingan balas dendam akan ada yang agresif juga dong? Oh iya dong pasti balas dendam tak pernah Gus Mohaimin itu ada di depan laptop mempersiapkan bahan-bahannya video itu adalah video Mokoddimah sebagai pesan yang tersirat saewor saewor bukan saewor lagi Pak ini Mokoddimah itu lebih mantap dari saewor untuk memberikan serangan-serangan menukik dan terukur kepada Gibran dan termasuk kepada Pak Mahfud MD ingat loh Gus Mohaimin itu bersama Anies Baswedan belum tentu lolos putaran kedua kalau ada putaran kedua makanya jangan terlampau baik-baik juga dengan Pak Mahfud sikat-sikat aja Pak Gus Mohaimin itu PMI Mahfud HMI dua kutub yang selama ini memang beda-beda sekalian aja perang terbuka ini kalian perang terbuka ini kayak perang Cipayung ini oh ternyata disini banyak konstituennya juga ya banyak dinda-dinda disini Pak Adi cool kayaknya nih provinsi Madura kalau begini jadi gitu aja Pak oke ini gimana Caimin PMI ini sama Mas Anies HMI juga ada pukul-pukulan juga gak di internal nih enggak lah yang pasti ada serangan iya yang jelas kita gak mau mengkutuskan bahwa Caimin akan menyerang habis Gibran enggak juga kalau ada yang bisa dikritisi dari Pak Mahfud kita akan kritisi juga sama gak mungkin kita mau dan gak ada juga dil-dilan sama Pak Mahfud akan ngeroyokin nomor dua gak ada juga dan kalau misalnya tadi dibilang apa namanya Pak Mahfud ini persiapan ya jelas tapi yang jelas kalau tadi dibilang Gibran ini lebih agresif di rumah Jokowi ya jelas Jokowi pun anak presiden Gibran anak presiden itu aja saya mau saya gak melihat Bapak Jokowi Junior ini agresif itu enggak ini saya ada tamsil yang cocok menurut saya kalau kita lihat ada anak kecil menyeberang di jalanan super cepat dan ramai di Jakarta ini ada dua yang orang bisa menilai anak kecil ini dibilang pemberani atau anak kecil ini dibilang nekat saya gak melihat Mas Jokowi Junior ini hari ini sebagai anak kecil yang pertama saya melihat ini anak kecil yang nyeberang dia nekat memang tapi andilah lahnya mobil-mobil yang lewat ini udah diatur mas sehingga dia seperti keren sampai menyeberang disempat nah itu yang saya lihat hari ini jadi kalau dikatakan dia pemberani saya belum bilang dia berani kalau dia bilang gini I'm standing here by myself I'm running by myself hai aparat-aparat yang katanya oknum-oknum mau mendukung saya untuk cari-cari jabatan jangan dukung saya hai yang mau menjilat-menjilat saya ini bertarung sendiri kalau dia berani mengatakan itu nah baru dia anak pemberani Sumpah Palapa gimana Sumpah Palapa Sumpah Palapa Sumpah Palapa yang kami hormati Bapak Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati Bapak Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Junior Sumpah Palapa Apakah Anda lihat akan terjadi lagi gak apa-apa kalau bisa serang terus aja supaya elektabilitas kita makin menuju 50% kan udah siap dengan segala serangan serangan dari baik dari 01 dan 03 serangan ini berarti bisa diubah jadi elektoral iya dong seperti tadi Mas Miftah sampaikan kan debat kandidat ini kan semacam talk show ya ada show-nya ada talk-nya dan ada gaining elektrol yang ingin dicapai dan kami melihat juga dari debat kedua kemarin ternyata kan harapannya untuk menggoreng menjatuhkan Pak Prabowo itu malah menjadi insentif elektoral bagi kami kan itu yang tadi dibilang Adi Pri kalau terlalu agresif pun bisa jadi pumerang ya di sini ya tapi saya melihat ya boleh-boleh boleh-boleh menurut saya sampai kita lihat dari Arena Live ya menurut saya ini situasi hari ini ini sudah pertarungan seru 23 hari ini bahwa migrasi para radikal loyalis fanatis Jokowi senior itu sudah total migrasi ke Prabowo Jokowi junior dan ketika total migrasi terjadi gak sampai 50% Pak artinya apa Anda bilang approval rating saya punya pengalaman yang bertiga waktu DKI ada orang yang memang respectif dengan Pak pekerjaan Pak Presiden kita tapi orang yang puas itu tidak mau memilih hanya Presiden kita apa pengalaman di 2017 ada terjadi disonansi kognitif voters orang itu approval rating Ahok 74% tapi dari yang mengatakan senang sama kerjanya 30% tidak mau pilih karena apa ya tidak semuanya memilih itu karena approval rating kalau sampai yang tadi penjenengan sampaikan bahwa 78% approval rating ini pada Presiden Jokowi senior itu tinggi harusnya 78% sudah ke 02 dong kenyataannya enggak dia enggak sampai 50% artinya apa memang ada bahkan yang respect kepada pekerjaan Pak Jokowi tapi mengatakan bahwa permainan ini kami tidak mendukung jadi itu menurut saya oke Bang Angga ada komentar enggak dulu nih ya ini Mifta jangan sama-sama yang nama 2017 beda situasinya kalau 2017 ini kan ada 2-1-2 situasinya sangat berbeda dan situasi di DKI pada waktu itu kan beda dengan ini nasional ini situasinya sangat berbeda dengan rentan kendali dan jumlah voters yang cukup banyak Pak Mifta saya rasa dengan angka sekarang di 02 mendekati 50% itu dalam 20 hari lagi menjelang pemilu ini angka yang cukup baik untuk kami oke kita langsung ke live di KPU ya arena debat silahkan mainkan oke oke kembali lagi Bang Sebi jangan terlalu banyak lihat catatan dong supaya gak terlalu tegang seperti debat yang kemarin itu gimana tuh wey mikrofon 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 dia bilang Cya Imin enak ya lihat catatan lah dia jawab SGI eh kemarin pakai catatan mak pas Cya Imin tanya SGI itu apa ini coba catatan loh ini jadi ya selama ini memang selalu bertolak belakang ya beliau ini jadi kayak aneh-aneh aja gitu terus bilang gimana caranya itu tambang ilegal ya siupnya kita cabut bos tambang ilegal gak dipunyai up gimana mau dicabut apanya mau dicabut putusan MK dicabut gak bisa gimana caranya ini bener-bener di luar akal di luar nalar gitu loh ini banyak sekali di ketawain sama pemain-pemain tuh pemain-pemain tuh emang lelucon ini emang lelucon pencatatan-pencatatan banyak sekali lelucon terus juga tadi beliau meninggalkan podium ini dicatatan pak tiga kali beliau melakukan kesalahan dalam debat yang pertama begini-begini itu disalahin sama KPU yang kedua dia meninggalkan podium itu kesalahan pak itu gak boleh dalam aturan KPU yang kedua dia bikin SGSGIE itu kesalahan juga dan ini tiga kali tanpa ada satupun yang ditindak kenapa? karena dia karena beliau adalah Jokowi Junior itu jadi ya ajak-ajak ajak-ajak jadi ya itu lah terus juga ya ini apa masalah amdal wajib amdal wajib amdal wajib jangan semua tahan dulu tunggu dulu ini food estate aja emang punya amdal bos gak ada bos terus itu Raffi Ahmad mau bangun klub beach club emang di atas batu kars ada amdalnya gak ada bos ini gimana mau sosok tegas tapi sebenernya gak pernah dilakukan lu tambahkan lama rahin ini coba peman aneh emang kalau saya saya mau melihatnya yang lebih filosofi lagi ya ya tugas anda begitu kita ini kalau lihat debat itu jangan hanya lihat konten harus 360 nah pandangan saya itu semua kita lihat nah menurut saya itu bisa dilihat dari Mimik Wajah kalau mulai berkerjit-kening nah ini mulai ada pepatah Melayu ini kalau bahasa minangnya majanan tua nah kalau bahasa Melayunya ngedenin ngedenin tua dia ngedenin tapi ada kalanya dia relax nah saya perhatikan kalau sudah ingin ada pretensi menyampaikan konsep-konsep banyak dan rumit ingin tampak keren Jokowi Junior berkerngit gini dia tapi begitu dia menjawab soal solo mas dia relax karena ini yang sudah dia kerjakan jadi patent gak nih? bagus tapi ya itu tadi karena dia seperti itu tadi orang mau lomba belajar diberi diberi apa guru-guru training-training yang bagus dia keren tapi begitu dia maksa dia gitu loh nah saya lihat Caimin sedikit berkerut Pak Mahfud lost dari kerutan karena pengalaman udah banyak oke oke Bang Angga yang paling banyak kerutnya siapa? Bang Angga kita kasih Bang Angga dulu yang udah main tambang sejak masih KP ini sampai iup nih inilah kalau dua orang ini gak ngerti bisnis seperti itu tapi apa yang disampaikan Mas Gibran boleh dibilang yang paling komprehensif karena dia fokus terhadap job creation jadi secara kualitatif dan kuantitatif ukuran-ukuran tersebut disampaikan secara lugas dan walaupun ditekan oleh dua orang cawapres yang lain tetap steady beliau jadi saya rasa ya Mas Gibran good job loh malam ini tapi saya gak ada good job ini normal debat cawapres memang harus kayak gitu mungkin debat-debat milih ketua senat milih ketua PBHMI lebih keren daripada itu jadi menurut saya tidak mulai hari ini kita tidak bisa mengglorifikasi Jokowi Junior calon presiden wakil anak muda ini begini enggak anda calon wakil presiden berhadapan dengan calon wakil presiden lain keluarkan the best siapa? siapa? Jokowi Junior bagus 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 diakui ini berarti kan yakui kan bagus ya tapi jadi kita kembali dulu kita kembali dulu balik 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 mana ya kameranya mana ya kameranya gak kelihatan ya kameranya langsung sebelum dihantam anda kasih pembilaan dulu silahkan ya bagus sangat menarik ada ada show-nya disini yang diperlihatkan oleh Mas Gibran itu memang tanda anak muda begitu memang mencari sesuatu hal yang agak sulit dilihat sama orang tua seperti itu kalau kata Pak Mahfud tadi ini pertanyaannya gak layak ini untuk didebat gak perlu jawab ya kayaknya Pak Mahfud udah mau lempar handuk gitu sampai gak mau jawab gitu gimana bos ya udah lo langsung kalau saya selama-lamanya ya kan begini sederhana menjadi wakil presiden itu adalah menjadi seorang statement negarawan mesti punya sifat statement cara Jokowi Junior tadi jauh sekali dari sikap-sikap penegarawan karena menurut saya ada ujar-ujar kalau mau lihat orang pinter itu lihat bagaimana cara dia bertanya kalau mau lihat orang bijaksana dan wisdom itu lihat bagaimana cara dia menjawab Jokowi Junior tadi masuk klasifikasi bukan orang pintar yang bertanya tapi orang yang mau minteri dalam bertanya jadi ada pepatah jawab bos jadi kita boleh apa namanya pinter tapi jangan minteri tapi nanya dengan apa tuh green inflation itu mau tampak pinter aja pada substance-nya itu pertanyaan dari otak bukan dari hati jadi kalau seorang statement berdebat dalam panggung jawab pers itu dia mesti bener-bener bertanya masalah yang menjadi konsumen publik tanpa ada pretensi ingin memalukan lawan kita tapi mempermalukan tapi karena kita sudah tahu rumus selama ini saya pikir ini udah jadi biasa aja dan menurut saya yang dilakukan Jokowi Junior ini menyenangkan hati bestnya pendukungnya happy buat kesel yang tidak mendukungnya tapi tidak akan merubah apa-apa bagi orang yang belum menentukan pilihan Pak Miftah ini hidup dalam zamannya ya inilah hidup dalam zamannya dia belum merelevansikan mereaktualisasikan dengan situasi yang ada dengan situasi saat ini bro nah ini yang bro juga harus lihat bahwa soal grand inflation itu soal yang biasa-biasa saja bukan soal yang singkatan dan lain sebagainya jadi sangat umum gak apa-apa bro umum tapi gini loh dia udah dari awal itu udah niat mempermalukan ini yang saya bilang panggung debat ini gak hanya soal apa buktinya niat mempermalukan dia tahu bahwa ini mungkin gak ngerti ya kalau kita-kita ngertilah ini bahasa zaman kita-kita anda terampau over kepada kegiatan green ekonomi sehingga menyebabkan ada kejadian apa kerugian terhadap orang-orang yang menjalankan ekonomi konvensional terus dia mau nampakkan kayak di Perancis seperti begini menurut saya dia ingin tampak jago saja tapi kita bukan memilih wakil presiden yang ingin tampak jago kita ingin memilih negarawan dan menurut saya lihat ke bawah lihat ke bawah udah jelas kok biar jadi konten dipotong-potong di klips viral tapi bukan itu yang mau kita cari bung kira-kira begitu dulu pak pak Andes juga ada yang kayak gitu ditanya sama netizen etalase-nya etalase berapa gitu beda dong beda yang pasti menurut gue ini cringe abis sih ini sangat tidak layak untuk bisa ditontonkan depan publik apalagi tadi dibilang anak muda sukanya seperti itu tolong please tanya anak muda suka gak kayak begitu suka gak ya dia suka bang salah bang salah 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 media jadi memang jangan menjelek-jelekkan anak muda bahwa ini bener-bener membuktikan bahwa ini near etika near etika bahwa etika dimulai dari kepala dan hari ini dibuktikan bahwa kedua-duanya yang kedua yang kedua oke oke udah kompak mereka kita balik lagi mereka udah kompak simpan oke oke mainkan langsung sammy usama bagaimana soal ya kita tanya soal LFP bukan Liverpool ya tapi LFP pakai F bukan pakai V iya iya gue dulu kerja itu rame banget loh gue dulu pernah kerja profesional pak gue dulu pernah kerja profesional dan di kantor gue tuh ada satu anak yang anaknya manajer dan gaya emang tanggal banget kalau anak pimpinan tuh pak dan itu satu kewajaran menurut gue bukan salah si anaknya juga karena emang dia merasa ya seperti itu terus tadi gak mas Gibran bilang food estate itu udah menghasilkan di gunung mas please lihat fotonya itu jagung dihasilkan dari polybag polybag bos itu di datang dari mana saya gak tau ditanam masih ada polybagnya jadi bukan emang ditanam disitu dan hasilnya berapa ada gak datanya gak ada sampai sekarang itu hoax yang disampaikan terus yang kedua banyak sekali data yang memang sangat gak relevan dan gue yakin setelah ini sih setelah ini gue yakin dari prof mahfud dari nomor tiga gak ada yang bakal nangis di tiktok sih itu aja lfp ini menarik soal lfp dan nikel ini soalnya waktu itu pak tom lembong ngomongnya tempat kita ya ya soal lfp ini pak tom lembong dibawa-bawa padahal yang bikinin pidato bapaknya dulu pak tom lembong pak ini kenapa jadi pak tom lembong di kritis-kritis tapi ya masalah nikel masalah nikel apa yang ditetapkan pak lembong sendiri itu udah menjadi statement dari visi-visi kita pak udah sesuai tapi kenapa gak di elaborasi sama cahimin tadi bro dan kayaknya cahimin no clue tentang apa yang selama ini kampenya pak tom soal alternatif dari nikel yang udah mulai ditemukan di pasar otomotif konsekuensi dari nikel Indonesia yang gak bisa keluar gue merasa gini pada saat debat yang pertama cahimin gue bilang pada saat itu di forum gue bilang bahwa cahimin hari ini kurang dan cahimin kurang menguasai misalnya gue akuin itu dan hari ini mungkin terkait nikel cahimin belum bisa menguasai hal itu tapi gue selalu fair apa yang kurang gue bilang kurang apa yang bagus gue bilang bagus tapi mungkin tentang lfp ini cahimin gak mau berpanjang lebar karena mungkin memang bidangnya gak disitu itu aja sih tapi maksud gue itu jadi diskursus publik yang cukup rame tapi gak apa-apa lah kita ke pemain nikel dulu sebelah kanan sikat pengusaha nikel gimana pak anggap ya jelas yang disampaikan mas Gibran itu kan intinya ngapain ngampanyain produk orang kan padahal kita sendiri punya sumber daya alam yang bisa kita elaborasi lebih jauh sebagai kuatan kita pertanyaannya di tim Prabowo Gibran sendiri apa gagasannya untuk menghadapi lfp sebagai alternatif dari nikel ini ya mempercepat industrialisasi kunci utamanya begitu karena kalau kita industrialisasi sudah lebih efisien pastinya walaupun ada alternatif lain kita akan lebih efisien gitu itu kan yang kita kejar kan makanya kita harus memberikan tadi kan pertanyaan insentif ya kepada industri agar mau mengembangkan itu dan tentunya memacu R&D dan kunci disitu nah kalau tadi mas Gibran dibilang hoax soal data food estate tadi oleh Bung Semih itu gimana bang? ya sudah ada beberapa hal yang dihasilkan saya rasa nanti kita bisa bedah lagi lebih lanjut ya tunjukin bang sekarang bang kalau ada bang kita bisa bedah lebih lanjut ada gak sekarang datanya bang? ada ada nanti kita diskusi aja lebih lanjut oh di ruang terbuka ya di ruang tertutup yang lainnya di forum yang beda kita bikin di total politik kita diskusi soal food estate sama Semi siap kita uji ya siap saya terima tantangan ya kita diskusi totpol saya sebagai alumni pertanian kita perlu diskusi secara lebih komprehensif jadi supaya gak asbun juga gitu loh saya terima tantangan karena membangun pertanian itu gak bisa membalikkan lepak tangan kita pengen tantang juga apa sih alternatifnya yang dibilang kolaborasi dengan petani seperti apa ini seperti apa konsepnya kontrak farming saya bisa jelaskan sekarang kalau mau cocok saya bisa jelaskan sekarang kalau mau wisdom tv ada waktunya bisa saya jelaskan udah mau mulai deh udah mulai udah mulai udah mulai oke oke kembali lagi di adu perspektif spesial debat cawapre oke mana adipre mana sama-sama siarkan langsung dari kemenpora republik indonesia didukung oleh neoremasil ahlinya redakan nyeri otot nyeri sendi pegalinu sejak 1972 pada 1969 siapa tuh 79 masih neoremasil 1970 sebelumnya peraneoremasil 70 neoremasil hampir neoremasil pokoknya neoremasil terus yang kedua keseruan ada di perdebatan program dan perdebatannya nah tapi kalau teh kita sepakat yang paling terbaik adalah selalu ada di pucuknya apa teh pucuk kalau kita mencari pucuk kalau kita mencari pucuk pimpinan negara kamera minum dulu kasih lama oke hancur terus 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 pucuk karena dipastikan dipastikan pucuk harum tidak mengandung LFP sakit kebala paramek obatnya gak pakai lama memang ada ada kalau harga nikel turun kita biasanya sakit LFP obatnya bukan soalnya SMA SMA Herbal Effective mengatasi gangguan lambung seperti mah begah mual dan kembung SMA efektif selesaikan mah dan SMA tidak mengandung LFP udah boleh terbiasa gue atlet sekarang ya oke kita boleh di pre ulasannya atas debat ini gimana apa pertanyaannya termasuk soal gimmick gimmick yang terjadi ini biar anda ada sujud syukur juga apalagi Madura sering dibawa akan di debat kali ini kan ya sebenarnya dan dan bos tadi Prof Mahfud nyanyi EBIT GAD genjet genjet ini bingung siapa kan dia bertahunya kedua pas bilang mungkin kita mungkin kita Maduranya tapi yang penting orang Madura paling sustainable ada lagi lagu yang relevan dengan debat anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud mungkin alam mungkin alam terakhir 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 lagu itu di Madura tapi harus pakai langgam Madura jadi apa yang mau dikomentarin ini apakah dialog ini banyak saya mau bicara tentang subtansi 1 2 dan 3 ini sebenarnya tidak ada satu pun kebaruan-kebaruan yang bisa kita dapatkan malam ini yang disampaikan itu adalah pengulangan-pengulangan yang seringkali kita tangkap dalam setiap perdebatan baik yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres ataupun para tim sukses yang kedua kalau mau jujur sebenarnya malam ini semakin mempertokbal masing-masing posisi antar Cawapres kalau mau jujur sebenarnya Muhammad Iskandar dan Mahfud ini hampir bisa dipastikan iman politiknya sama mengutip ayat yang sama mengutip hadis yang sama telah tampak kerusakan di muka bumi ini tentu itu dialamatkan sebagai kritik kepada penguasa dan kekuasaan saat ini jadi kalau mau melihat statementnya Mahfud Muhammad dari awal sampai akhir ini komitmen dan sama-sama konsisten ingin mengkritik bahwa persoalan pangan energi lingkungan hidup dan seterusnya selama di bawah kekuasaan politik Pak Jokowi itu tidak pernah maksimal kan itu yang ingin ditunjukkan jadi wajah oposisi dua-duanya pada hari ini dua-duanya persis bahkan dalam sesi tanya-jawab antar Cawapres kalau mau jujur pertanyaan Muhammad dan Mahfud itu adalah pertanyaan umpan lambung yang mempertegas sebenarnya kritik-kritik mereka kepada Gibran Raka Buming Raka tapi ingat Gibran pun juga tampil bagus malam ini bukan hanya gimmicknya yang menurut saya memancing Muhammad dan Pak Mahfud tapi kalau mau membaca narasi-narasi yang disampaikan mulai tentang ekologi bicara tentang sustainability development bicara tentang transisi energi bicara tentang agraria saya kira Mas Gibran terlihat sangat meyakinkan begitu pun dengan calon yang lain persoalan apakah datanya ini terukur tidak akurat tidak objektif itu lain hal itu urusan tim sukses pas ke debat makanya tadi kan saya dengar bisik-bisik ada tantangan ini apa betul food estate itu ada yang sukses kata kubunya Amin gak ada itu hok dan fitnah tapi Bang Angga bilang ada dong nanti kita diskusi lanjutannya di detik dan total kita tunjukkan sebagai alumni pertanian sebenarnya siapa yang valid siapa yang asbun dan siapa yang ngarang-ngarang ini Pak Mansap gak di diskusi Pak Mansap kalau Pak Mansap cerahana memang dari awal konsisten posisinya bahwa Jokowi Junior ini bagi istilah Jokowi Junior kenapa sih gak mau menyebut nama Gibran ini penting sebelum saya lanjutkan boleh ya saya pada akhirnya merasa ini kok kayaknya sampai ke hati banget bukan gini personal bagi saya masalah ini adalah pribadi kenapa saya politisi lahir di tahun 80 umur baru 40 kemarin Gibran usia dia 3 tahun tidak salah 8-8 Gibran apa Jokowi Junior rah sebut Gibran Gibran kan lahir di tahun oke di tahun itu beliau 3 tahun usia beliau lebih muda nah dalam pandangan kami bahwa kita-kita yang politisi muda ini kan ingin berkarir di politik dalam bayangan kami yang lahir kita yang lahir di generasi 80 ini terjun politik sekarang kira-kira 10 sampai 15 tahun lagi kita akan sampai di titik karir politik terbaik oke sekarang jadi ring 3 dulu mulai jadi ring 2 ring 1 menempa diri tapi ternyata generasi saya pribadi hari ini yang lahir-lahir 80 ini slot yang seharusnya 20 atau 15 tahun lagi itu sudah diambil oleh Jokowi Junior oke berarti apa jatah generasi 80 lahir ini sudah diambil oleh Jokowi Junior inilah salah-salah ini sebentar dulu bro keliru ini gak apa-apa lu juga saya diperoleh dengan cara yang sudah jelas clear MK-MK ada pelanggaran tapi gak masalah anda sebagai realis saya juga menerima realis gak jago saya main saya kalah dan hari ini saya mengakui kesalahan saya kekalahan saya Jokowi Junior udah menang dia udah ambil itu slot cowok pres yang harusnya orang-orang yang lahir 80 ini 15-20 tahun lagi tapi masalahnya saya udah ngaku kalah nih sekarang oke lah kalah kan mau juga saya mas ya sudah saya sudah kalah maulah saya anak saya nanti yang jadi presiden atau wakil presiden tapi masalahnya nih kawan probability nya ini barang bisa 10 tahun tambah lagi 10 tahun jan etes ini umurnya sekarang 7 10 tambah 10 27 di akhir periode yang ke-19 itu nanti dirubah lagi MK peraturan akhirnya anak saya gak bisa lagi jadi presiden wakil presiden maka dari itu bagi saya ini masalah bukan saya tidak mewakili siapa-siapa masalah saya pribadi kalau teman-teman yang segenerasi dengan saya merasa satu aspirasi bagi saya kepemimpinan itu perlu inspirasi perlu step-step kita mau menciptakan politisi generasi terbaik dan slot ini merasa diambil oleh Jokowi Junior berbaris bersama saya barang ini mesti kita hentikan terima kasih bang angkat langsung jawab langsung jawab dulu inilah kalau gak melihatnya dengan cara kekinian ini kayak begini dengan adanya mas Gibran percepatan regenerasi kepemimpinan nasional ini akan makin cepat itu kuncinya kalau yang lain capres capres yang lain ini hanya menjadikan para anak muda ini menjadi tim suksesnya tapi Pak Prabowo mengangkat anak muda menjadi cawapresnya itu bro ini 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 boleh lanjut fallacy of thinking menurut saya sesat pikir mas Anggawira ini ingat catat disini momen bersejarah saya mengambil posisi ini bukan benci mas Gibran saya sayang dengan mas Gibran kenapa dengan mengambil posisi ini mas Anggawira sebagai pendukungnya harus buktikan kita gak pernah tahu ya jangan-jangan kawannya memang garis tangannya duduk buktikan bahwa anda benar-benar menjawab bahwa ini adalah solusi pada regenerasi pertanyaannya bos gak ada bos buah ini masak di karbet sama masak alami tetap alami yang paling enak contoh kurang apa kita lihat sekarang fenomena misalnya fenomena daripada kepemimpinan muda kepemimpinan muda kita lihat contoh nih ya yang saya mengerti dan kita lihat apa yang lagi contoh terkini startup-startup yang kata-katanya top foundernya masih muda-muda nepit sekarang pada akhirnya diambil oleh orang kembali yang memimpin itu orang-orang yang berproses dan akhirnya orang-orang yang perlu jam terbang menurut saya langkah-langkah shortcut potong kompas potong jalur itu pada akhirnya kuantum lip itu ada yang dilewati dan yang kedua oke mas Anggawira berarti pastikan mas Gibran bisa tuh berubah aja tuh aturan tuh orang boleh nanti eselon 1 umur 25 24 aja udah eselon 2 bisa gak tuh nanti umur 30 aja coba buktikan kalau anda bisa buktikan itu bisa dipegang tuh omongan general general udah jadi general aja tuh besok orang udah dari letnan berapa tahun jadi general kan gak gak bukan maksudnya gini ya bro ya artinya apa seolah-olah pandangan mas Anggawira ini agak menghibur tapi kenyataannya enggak di level praktikal itu ada aturan-aturan yang gak bisa diterabas kalau begitu buktikan aja nanti gak tau jangan-jangan garis tangannya duduk deh kawan dan posisi ini saya ambil dengan kesadaran sejarah bahwa apa mas Gibran yang lahir 3 tahun sebelum kami buktikan bahwa memang anda mau mewakili percepatan generasi itu buktikan atau jangan-jangan ini hanya mumpung jadi menurut saya penuh kesadaran tidak ada dasar kebencian tapi untuk mengingatkan bahwa apa benar anda mewakili generasi atau jangan-jangan ya ini lagi bola tanggung aja anda semes kira-kira begitu terima kasih ya aturan ini kan membuka kesempatan dan ruang bagi anak-anak muda untuk mempunyai peluang yang sama seperti itu ya kalau memang ada situasi yang tadi baru sampaikan itu kan sudah terlewati oleh mekanisme aturan hukum yang ada simple aja seperti itu aturannya menyalahi etika masalahnya bang terbukti menyalahi etika aturannya gimana kita bisa beri ini gak masuk akal terus juga saya tadi mau koreksi juga bang nggak salah bang Gibran itu bukan 88 87 saya mau koreksi bang lahirnya 87 mungkin lebih tua sedikit bintangnya Libra mungkin bisa dikoreksi lagi terus ya iya baca tadi pokoknya kamis legi ya itu jadi saya sangat menyayangkan sebagai anak muda melihat tadi dibangga-banggakan anak muda katanya bisa mendapatkan posisi yang ini enggak itu karena anak presiden fix selesai gak usah berlindung dibalut oleh anak-anak muda yang berikan kesempatan oleh Pak Prabowo no itu satu omongan yang sangat omong kosong dan tadi juga dibanggakan anak muda tapi mencitrakan dirinya jauh dari etika ini sangat menyayangkan saya sangat sayangkan dengan kebetulan-kebetulan ini dan sekali lagi tadi mungkin abang sudah duduk sudah googling atau apa datanya mungkin bisa dijabarkan bang sekarang data hasil dari foodst itu ada berapa mungkin saya mau tanya lagi sih itu aja terima kasih kalau saya begini kalau mau disimpulkan sebenarnya secara subtansi mungkin kita bisa berdebat panjang tapi saya hak kul yakin 100% besok yang rame itu soal apa yang sering kita kutip gimmick-gimmick dalam satu teori komunikasi politik ada satu istilah yang disebut dengan name calling yaitu sebutan untuk mengolok-olok yang lain ketika Gibran memulai misalnya gimana nih Gus Mohaimin Gus Mohaimin lucu banget ngomong lingkungan kok pakai botol itu kan name calling sebenarnya untuk mengolok-olok Pak Mohaimin tak sinkron antara omongan dan behavior kesehariannya iya behaviornya kesehariannya itu tidak apalah behavior di Madura itu di iornya dihilang jadi behavior teknis itu teknis begitupun misalnya begitupun ketika Gibran saya juga kaget itu kirain nyari sendalnya Pak Mahfud yang hilang gak taunya nyari pertanyaannya jawaban saya kira malah nyari makam pahlawan makam aktivis kita yang hilang waduh dalam lagi gak yang ingin saya katakan justru statement saling olok-olok ini yang akan jauh lebih mungmuka saya sempat melihat di medsos perkelahiannya adalah soal siapa yang etik tidak paling etik soal siapa yang punya intensi untuk mempermalukan satu sama yang lain jadi perdebatan tentang substansi saya kira akan hilang dan lenyap terkait dengan gimmick-gimmick yang per malam ini itu saling dimunculkan satu sama yang lain dan di luar dugaan saya saya membayangkan sebenarnya Gibran itu tidak terlampau agresif malam ini tapi agresifitas malam ini empat kali lipat melampaui agresifitas debat yang pertama jadi serangannya juga adalah serangan-serangan yang menurut saya ini tanpa batas usia dan umur serangannya gak peduli ini profesor tak peduli ini ketomong partai sikat aja ada kecanggungan gak seperti anda kan di debat pertama katanya ada kecanggungan anak bos kan dari Pak Mahfud dan Pak Cahimin ini ada Cahimin dan Prof Mahfud ada kecanggungan yang sama gak seperti di debat kemarin kelihatan kok masih canggung sekalipun diserang secara terbuka oleh Gibran Muhammad dan Mahfud masih menggunakan istilah-istilah yang tidak vulgar masih menggunakan bahasa-bahasa yang halus inget loh kuncinya etika kan sebenarnya ingin mengkritik soal proses di MKMK tapi Gus Muhammad mencoba untuk mengeksplanasi etika itu etika lingkungan etika agraria dan seterusnya dan seterusnya bilang aja bahwa Mas Gibran itu bisa jadi wapres karena persoalan etika yang dilanggar kan itu aja Pak enggak perlu muter-muter bagi saya ini bagian dari barrier psikologis yang dalam debat malam ini pun juga tidak ditunjukkan secara langsung atau misalnya ketika Gus Muhammad bicara kuncinya adalah regulasi jangan semena-mena jangan dikangkangi itu kan ingin menunjukkan bagaimana proses pencapresannya Mas Wali itu juga melalui proses yang semena-mena itulah yang saya sebutkan ada barrier psikologis yang bisa hilangkan Pak Mahfud dan Muhammad itu intensi awalnya kalau pun toh mengkritik lebih pada policy lebih pada kebijakan tapi bukan pada persoalan apa yang disebut oleh Gibran itu tidak paham persoalan tiba-tiba Gus Muhammad ngomong ijasa palsu kok jangan-jangan ijasa kita palsu semua itu kan ingin mengkritik Jokowi senior Jokowi senior kan yang dipersoalankan ijazanya itu dan seterusnya dan seterusnya nah inilah yang saya kira kalau saya membaca secara umum rasa-rasanya memang siapa tuh Gus Muhammad Gibran dan Mahfud ini rata-rata bukan anak petani saya petani merasakan betul yang diomongkan ini gak sinkron Pak Bang Angga mungkin adalah dokter ilmu pertanian tapi saya sebagai petani ini bukan solusi dari sebuah jawaban dalam diskusi saya itu petani kalau musim petani pupuk itu susahnya setengah mati kalau pun toh ada harganya itu sampai ciratul mentah sana mahalnya gak karu-karuan kalau hasil panen musim panen satu gak ada yang beli mau padi mau tembakau mau jagung mau kedelai wassalam Pak itu paling mungkin bisa kita konsumsi sendiri itu problem terbesar kita coba bisa gak pupuk itu gratis lillahi ta'ala bisa tidak setelah panen tembakau yang menjadi daun emas di banyak tempat salah satunya di Madur ada yang beli sehingga kita gak perlu import tembakau itu dari luar petani gak mau ke Jakarta dagang kelontong seperti keluarga-keluarga kita orang Madura sekarang Pak ke Jakarta itu eksodus jaga warung kelontong 24 jam tutupnya hari kiamat doang bahkan buka di hari kiamat itu bukanya setengah hari itu omongan kita takut ada yang kehausan buka masih Pak ya karena gak minat jadi petani saya kemarin pulang berarti di Padang Masyar ada juga kelontong Madura saya sebenarnya saya sebenarnya ingin bercerita ayolah kita semua tahu persoalan terbesar kebangsaan kita itu apa tentang petani kalau musim panen gak ada yang mau bantu beras misalnya sekintal itu kan 700 ribu Pak tapi kalau musim panen itu 300 ribu tapi karena petani butuh uang 300 ribu pun dibeli sama tangkulak dan oke gak ada soal ini yang saya kira menjadi problem terbesar kita kalau pemerintah menjangkau semua hasil tani yang dimiliki oleh petani-petani daerah mampu disuplai apalagi di ekspor saya kira tak mungkin akan ada eksodus urbanisasi yang datang ke Indonesia mantap gak tuh mantap udah jangan ditambah lagi ada sayang udah sayang banget kalau ditambah lagi itu udah sempurna nanti saya bikin makalah ya closingnya udah sempurna tadi tuh jadi kalau mau saya hitung skor rata-rata malam ini derau gak ada yang ngunggul sama aja Gibran 10 Mahfud 10 Caimin 10 tapi Bang Adi 10 dari 10 udah sempurna bang Adi tapi sampai luar aman masih diundang tiga-tiganya tapi saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda gara-gara pertanyaan Anda yang sofisticated membuat paman sam akhirnya dua kali menyebut Gibran itu tubuh fisik tubuh biologis tapi apapun etnis ada perkembangan oke kita mulai dari 01 dulu penutup silahkan Usamah bin Abdul Aziz terima kasih penutup dulu ya terima kasih yang pasti hari ini kita puas dengan penampilannya Caimin beliau lebih jauh lebih baik daripada sebelumnya dan sangat menyayangkan sebagai anak muda apa yang dilakukan oleh mas Gibran yang sangat cringe dan Prof. Mahfud juga menunjukkan kematangan beliau dengan menanggapi cringe-nya lawan debatnya itu dengan sangat elegan menurut saya dan mudah-mudahan ke depan ini debat bisa menjadi contoh untuk debat antara paslon 1 dengan paslon 3 dan menjadi contoh juga yang negatif bagi debat yang ada di calon paslon 03 dan 02 itu aja makasih selantung Bang Angga Wira ya tentunya kami mengapresiasi kepada ketiga pasangan capres dan cawapres yang telah memberikan gagasan-gagasan terbaiknya dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bagaimana kita bisa melihat difrensiasi dari ketiga pasangan calon dan mana yang sangat konsisten untuk memberikan suatu tawaran-tawaran yang konkret yang kualitatif dan kuantitatif ini saya rasa mas Gibran tadi sudah menyampaikan ukuran-ukuran yang sangat-sangat jelas dan clear dan saya rasa ini tentunya akan menjadi suatu hal yang positif ke depannya makasih Pak Man sekalian baik kesimpulan menurut kami at the end menurut saya panggung debat itu seperti aquarium kita gak bisa itu gak bisa palsu semua akan pada akhirnya menampakkan karakternya jadi kami melihat ini adalah panggung karakter dalam hemat kami Pak Mahfud tampil sebagai pemimpin karakter lidernya tampak dia memelihara kenarangan dia tidak mau terjebak mau mempermalukan orang mau ngenyek mau meninggi dagu dan apa cringe bahasa cringe bahasa anak mudanya sekarang lah nah menurut kami saya juga banyak grup-grup anak muda yang mengatakan ya ada juga berarti perilaku yang bukan tempatnya panggung wakil presiden atau presiden itu untuk berlaku disrespectful satu sama lain jadi menurut kami kalau soal karakter itu gak bisa bohong dan ini kita pakai Jokowi senior lah dan yang suka pakai istilah ya kembalikan saja ke masyarakat masyarakat yang akan menilai dan ini kan debat juga tidak hanya melihat kognisi kan gak hanya otak kita yang menilai hati kita juga bisa merasa mana sikap-sikap yang pantas mana sikap-sikap yang tidak pantas saya pribadi merasa kepemimpinan politik itu masih dan harus memenuhi unsur inspirasi mesti ada pemimpin yang inspiratif dalam hemat kami Pak Mahfud muncul sebagai inspirasi dengan pengalaman dan wisdomnya begitu terima kasih oke terima kasih teman-teman eh saya terakhir terakhir dari skor yang sama 10 skornya satu yang saya tangkap dari Gibran malam ini memang terlihat ingin menunjukkan seprioritasnya diantara Mahfud Imde dan Gus Mohaimin satu indikasinya itu adalah sejak awal memang Gibran itu ngomongnya terukur hampir semua isu itu dijawab secara tuntas dari ekologi tentang agraria kemudian tentang lingkungan hidup dan seterusnya kalau Pak Mahfud dan Mohaimin seringkali misalnya hanya fokus pada lingkungan ataupun agraria ataupun konflik-konflik lahan yang lain itu satu oleh karena itu Gibran sebenarnya ingin selalu membuktikan kepada publik bahwa dirinya sekalipun sering di cepooh dan di cibir tapi bisa tampil secara maksimum dalam forum yang kedua indikasi kelihatan ingin superior itu adalah ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya jawabannya pun agak sedikit jelimet ke Mahfud ataupun kepada Mohaimin Iskandar yang ketiga Pak pakai baju samsul itu coba cek saya lihat kok ada tulisan samsul ya terlepas dari apapun yang ingin saya bilang Gibran ini sepertinya sampai sekarang masih gak nyaman dengan sebutan samsul itu Pak dalam debat malam ini debat pamungkat antar cowok pres Gibran hanya ingin bilang sekalipun proses dirinya sebagai cowok pres itu melalui proses yang cukup pelik dan bahkan sampai hari ini lok-olok tapi secara kapasitas secara kompetensi Gibran ini sanggup bersaing dan mampu berkelahi dengan siapapun dengan profesor dengan ketomom-ketomom partai kan kira-kira begitu itu yang saya tangkap Pak makanya penunjukan ingin superior inilah yang kemudian muncul kenapa yang ngegas secara agresif sejak awal itu justru dimulai dari Gibran Gibran ini ngegas Pak kalau yang lain kan ngegasnya itu programmatik misalnya agak jadi terpancing udah closing gak bisa gitu menurut saya Bro dia tampil tiga Jokowi tiga versi pertama tampil sebagai alter ego ketika alter ego tegang Bo tegang keningnya berkerut kening muka merah dia ingin nampak pinter keluarin itu semua disesek-sesekin nah ketika tampil alter ego itu saya melihat dia relatif agak tinggi emosinya yang kedua dia tampil sebagai spokesperson Jokowi senior menceritakan program-program babahnya tapi saya tidak melihat saya juga respect dia punya wajah ketiga di debat itu ketika dia menyampaikan pengalamannya di Solo dia lebih relax itulah dia yang sesungguh yang menurut saya jadi Jokowi junior dia lebih relax lihat aja nanti saya perhatikan artinya apa memang itu yang dia kerjakan dia paham tapi kalau dia berpretensi ingin tahu semua mohon maaf ya bagi saya orang yang pinter itu gak mau nampak pinter jadi semakin dia ingin menampakkan tahu istilah ini istilah itu pada hakikatnya sebenarnya dia menampakkan kebodohannya mohon maaf jadi menurut saya gak apa-apa ini mau jadi wakil presiden bos jadi saya melihat dia ada tiga dirinya dia menjadi spokesperson abahnya dia jadi juru bicara jelas-jelasin padahal dia gak menjadi bagian di pemerintahan ini cuma oleh kota yang kedua ultra ego dia mau nampak pinter presidennya bagian dari pemerintah dari ini iya capresnya Pak Prabowo it's okay nah tapi mohon maaf brother brother Jokowi junior kita ini politisi segenerasi dagu tuh jangan tinggi-tinggi kali turun dikit dagu jangan tinggi-tinggi kali apa-apa dagu enggak abahnya gini bukan itu kan akhirnya fake dia begini-begini tapi abis itu dia nge-nyek bapak kan profesor itu yang gak disrespectful kita mau mendidik anak kita kita ini sama-sama papa muda ini jadi agak emosional juga saya profesor hukum ditarik-tarik begitu enggak boleh menurut saya itu ditonti saya ini saya ini iya kita ini papa-papa muda lah lagi didik anak-anak kita beliau juga nih Jokowi junior mau didik Jan Etes dia mau didik nanti bisa juga kamu kan wapres masa gak bisa jawab gak bisa karena presiden wakil presiden itu inspirasi pak ada standar etika moral yang juga harus ajarin gitu kalau ada capres yang ngomong kasar GT depannya gitu boleh enggak sama saya at the end of the day itu yang mohon maaf kita ini saya politisi segenerasi dengan Jokowi junior kalau saya punya sikap terhadap dia sah tapi kalau saya dia lantas saya hormati saya hormati begitu dia cerita tentang Solo saya respect sama dia itu dia kerjain mukanya langsung senyum kerut hilang tapi begitu dia udah mau ngomong itu susah bahasa Indonesia gak ada majanan tuah itu siapa itu paman yang ngomong dia tuah itu dia paksa datang kepadanya tuahnya belum ada waktunya gitu loh pulungnya pulungnya nah dia maksudnya dia ngedenin pulung gitu nah ngedenin pulung nah ketika dia ngomong sebagai wali kota pulungnya udah ada tapi begitu dia ngomong wakil presiden ini agak diaden di apa tuh di ngedenin pulung gitu jadi mau saya mohon maaf jadi terpanjang karena tadi tampaknya sangat apa dia berbeda pandangan saya dengan 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 apa namanya rasa dipray gitu bahwa oh dia komprehensif enggak saya sederhana kalau orang apa ya makin simple makin sederhana itu makin cerdas menurut saya kalau mau menampakkan ini itu justru itu memperlihatkan kebodohannya itu sama mohon maaf ya mungkin baru tau dari wikipedia 2-3 hari lalu terus mau ceramah-ceramah gitu nah maksud saya nah ini posisi pribadi karena kita ini segenerasi dengan beliau mungkin beliau segenerasi yang mendukung saya berseberangan sekarang apakah ini karena benci tidak karena kita sayang dengan mas jokowi junior akhirnya gitu saya sih kalau mau nanya ya datanya udah ada belum bang gitu kalau diskusi kita lanjutkan bisa nyari otot kalau nyari otot kita minum keseluruhan seni dan pegali sejak 1972 keseluruhan ada di perdebatan program dan perdebatannya nah tapi kalau teh aduh minum kalau teh kita sepakat deh ya yang terbaik selalu ada di pucuknya pucuk pucuk seneng dong kasih terus sepediawet hati-hati tumpah hati-hati tumpah oke berapa persen nih lain kali next yang pucuk harum lesukur ya habis tidak terlalu gula ada-ada yang pucuk harum lesukur berikutnya sakit kepala paramek obatnya gak bakal belum ya terus SMA herbal yang efektif mengatasi gangguan lambung seperti mah begah mual dan kembung SMA efektif selesaikan mah jangan lupa setelah SMP kamu pergilah ke SMA jangan pernah sesali teh pucuk yang tertumpah sampai jumpa lagi di depan terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati